Beralih ke informasi lain, selebritas Sandra Dewi jadi saksi sidang korupsi timah dengan terdakwa suaminya Harvey Mois. Soal perhiasan yang disita, Sandra mengaku itu didapatnya dari hasil endorsement. Hakim Ketua Eko Arianto mengonfirmasi barang-barang yang disita penyidik dari Sandra Dewi. Sandra pun membenarkan penyidik menyita 141 perhiasan miliknya. Namun, perhiasan yang disita merupakan hasil kerja kerasnya sebagai brand ambasador dari beberapa brand perhiasan ternama. Sandra menegaskan suaminya tidak memberikannya perhiasan, kecuali cincin pertunangan dan pernikahan. Sandra juga ditanya soal 88 tas bermerek serta sejumlah mobil mewah yang disita. Namun, Sandra membantah Harvey memiliki jet pribadi. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambasador brand emas perhiasan, jewelry yang mulia. Felice Jewelry, UBS Old dan yang paling lama adalah Sandra Dewi Gold selama jalan 6 tahun yang mulia. Yang meng-endorse saya ada 37, 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta. Kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia, karena saya sebagai brand ambasador terlama mereka selama 8 tahun. Dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambasador Disney Indonesia. Ada satu mas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? 50 atau 100? Saya lupa yang mulia-mulia, pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya. Satu pun tidak ada? Ada yang mulai cincin kawin dan cincin pertunangan. Masih ada sekarang? Masih, molisita saya enggak kasih.